Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, inilah injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Tuhan, dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Judas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku. Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya. Dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, Melainkan dari Bapak yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu roh kudus yang akan dikutus oleh Bapak dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, Dan akan mengingatkan kamu, Akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan, Terpidilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, Adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan. Ada dua hal yang dapat kita maknai dari bacaan suci yang telah kita dengar, Dan kisah hidup Santa Katarina. Pertama, Kalau kita betul mengasihi Allah, Harus menuruti firman Allah. Itu kata Yesus. Tetapi kita tidak bisa menuruti firman Allah, Kalau kita tidak lebih dahulu mendengar firman Allah. Kita tidak mungkin menuruti sesuatu yang kita tidak dengar. Kita dengar dulu, Lalu kita pengerti dan paham, Kita buat. Nah, dalam bacaan pertama, Kita menemukan cerita tentang Satu orang yang sejak lahir tidak bisa berjalan. Tetapi begitu Paulus dan Barnabas datang berbicara tentang Injil, Dia setia mendengar. Dan karena dia setia mendengar, Lalu Paulus menemukan iman, Di dalam dirinya. Itulah yang dipakai sebagai modal oleh Paulus untuk mengatakan, Setelah mengetahui ada iman, Paulus bilang apa? Berdirilah tegak, Di atas kakimu. Jadi setelah melihat iman, Paulus mengatakan, Berdirilah tegak, Di atas kakimu. Kenapa Paulus menemukan iman dalam dirinya? Karena ia membuka hati kepada mendengar sabda Allah. Bapak ibu, saudara-saudari, Mendengar sabda Allah itu penting. Karena itu yang membuka pintu hati kita, Bisa dilihat oleh Tuhan, Bahwa kita punya iman. Tidak bisa mengatakan kita itu punya iman, Kalau tidak setia mendengar sabda. Setia mendengar, Bagaimana Romo memberikan pemahaman tentang sabda. Dan kata Yesus, Kalau kita setia mendengar sabda, Dan menuruti, Kita betul mengasihi Allah. Inilah yang dimiliki oleh Katarina, Ketika sejak usia dini, Dia setia mendengar suara Allah. Sampai satu kali, Ketika Yesus datang, Memberikan seperti sebuah cincin di jarinya. Setelah itu, Ia kemudian mengalami penglihatan, Tentang api neraka, Api penyucian, Dan surga. Nah, Kesetiaan sekolah, Kesetiaan Katarina, Untuk mendengar Tuhan, Yang kemudian membuat Tuhan, Mengaruniakan dia kekuatan besar. Apa itu? Zaman dia hidup, Gereja lagi pecah. Karena kuatnya Raja Perancis, Berpengaruh, Maka dia memindahkan tahta suci, Dari Roma, Ke Afinyon Perancis. Dulu waktu saya ke Eropa, Sempat mampir di situ, Ada beberapa paus, Yang sempat menjabat di sana. Dan terakhir itu, Paus Gregorius XI. Dan, Katarina ini, Karena Tuhan bekerja di dalam dirinya, Dia menulis surat, Kepada paus Gregorius XI, Untuk memindahkan tahta suci, Dari Afinyon Perancis, Kembali ke Fatikan Roma. Kemudian paus menuruti, Dan sejak saat itulah, Tahta suci kembali ke Fatikan Roma. Berkat doa Santa Katarina. Dua hal penting yang perlu kita maknai. Mendengar dan menuruti firman Allah itu, Sangat-sangat penting. Selain itu menunjukkan, Kita betul mengasihi Tuhan yang kita percaya, Tapi membuka banyak rahmat untuk kita. Bapak Ibu, Walaupun tadi masuk terlambat, Tapi setelah melihat, Anda yang begini banyak datang, Sore ini, Saya lalu kemudian paham. Karena apa? Sebelumnya, Saya bingung untuk, Entahkah sore ini bisa atau tidak. Karena, Kita ada rapat, Panitia, Kemah seribu anak sekami, Di Palasari tadi. Sebenarnya mulai jam 5, Saya pergi sama Wayan. Ternyata kita agak molor mulainya, Tapi Roma Baby memberikan kesempatan, Saya berbicara duluan, Tentang laporan seksi humas, Audiensi dengan Bupati. Karena, Jam 6 saya harus pulang, Untuk Nisah. Sekarang ini. Jadi agak macet, Jadi agak terlambat. Tapi kemudian, Saya menemukan bahwa, Kalau saja saya, Meniadakan Nisah, Berarti rugi, Ada berapa orang nih, Jiva yang butuh selamat. Sebenarnya kuat alasannya, Untuk saya tidak perlu Misa lagi sore ini. Kenapa? Saya kan juga sudah Misa pagi tadi di Susteran. Tapi, Inilah cara Tuhan bekerja. Kalau kita mendengar, Dan menuruti firman Tuhan, Tuhan akan menunjukkan rahmat yang luar biasa. Sehingga untuk saya, Rasanya bahagia melihat Anda. Anda itu banyak sekali nih, Misa harian ini. Anak-anak banyak, Bapak ibu juga banyak. Anda sendiri bisa melihat. Mungkin diantara Misa harian-harian lain, Ini paling banyak nih orangnya. Tanpa Suster. Padahal ini, Jadwal Misa yang bagi saya meragukan. Entah dibuat atau tidak. Tapi karena taat kepada gerakan roh, Apa kata Tuhan? Tuhan menunjukkan. Beginilah hidup, Kalau kita itu setia mendengar Sabda Allah, Dan menuruti. Nah, Bapak ibu saudara-saudari, Mungkin ini kata kunci untuk kita. Apakah kita memang benar-benar, Setia mendengar, Dan menuruti Sabda Allah. Jadi anda ke gereja, Untuk mendengar Sabda. Anda ke gereja, Setelah mendengar Sabda itu, Coba dimaknai oleh romuh, Dalam khutbah, Untuk kamu lakukan. Itu memberikan rahmat. Jangan sampai anda ke gereja, Dengar khutbah romuh, Lalu mungkin anda tidak suka, Dan tersinggung, Nanti kamu bahas lagi di grup, Kamu bahas lagi di luar, Itu tidak memberikan rahmat. Saya tadi makan pagi di susteran, Karena ada suster, Pimpinan mereka yang datang rapat, Yang kemarin pendek-pendek. Dia sudah dua kali dengar saya berkutbah, Kemarin dan tadi di susteran, Lalu dia datang, Dia bilang, Ruhmu terima kasih banyak. Kenapa? Saya senang dengar khutbah romuh. Ini petinggi loh, Datang dari Semarang. Tapi kemudian saya berpikir, Saya bilang, Berarti suster itu dengar dengan hati. Karena bayangan saya begini, Kalau semua umat mendengar dengan hati, Pasti khutbah itu berguna. Karena Sabda Allah, Pasti punya rahmat. Tapi kalau tidak dengar dengan hati, Nanti khutbah dijadikan bahan perguncingan. Itu yang tidak memberikan rahmat. Nah, kita bersyukur, Karena Tuhan menunjukkan jalan yang baik kepada kita. Anda boleh cari keperluan kemana saja. Di mana ada anak-anak datang misal harian, Seperti begini. Mungkin karena mau perakil mas kami. Tetapi memang ini adalah proses, Untuk membina dan mendidik iman mereka. Jadi kita bersyukur diberikan kesempatan, Kita bersyukur diberikan anak-anak yang, Misal harian datang, Tugas di gereja setia. Dulu waktu kita masih kecil, Apakah seperti ini? Pasti tidak. Jadi kadang-kadang, Kalau kita betul menyadari, Kita iri loh dengan generasi mereka. Masih kecil, Sudah segini mereka terlibat di gereja. Mereka diberi tempat, Dan dihargai oleh gereja. Coba kalau dulu kita masih kecil seperti ini, Pasti beda kan? Dan Katarina, Menjadi orang hebat, Bisa mengubah keputusan petinggi dan pejabat, Justru karena kesetiaan dari kecil, Dia setia mendengar sabda Allah, Menuruti sabda Allah. Jadi anak-anak ini, Mereka sedang setia mendengar sabda Allah. Semoga mereka menuruti, Tapi tergantung kita orang tua. Apakah kita terus mengarahkan mereka, Pada jalan yang benar? Atau kita menyesatkan mereka, Dengan gaya hidup kita yang, Mungkin tidak aktif di gereja, Tidak rajin berdoa, Mungkin juga anti dengan gereja. Mari kita mohon kepada Santa Katarina dari Siena, Supaya keterbukaan hatinya, Untuk mendengar sabda Tuhan, Dan menuruti sabda Tuhan, Juga membuka hati kita. Membuka hati anak-anak kita. Karena kata Yesus, Siapa yang mendengarkan dan menuruti firman Allah, Dia betul mengasihi aku, Dan mengasihi Bapak yang mengutus aku. Jadi, semoga kita makin hari, Makin bertumbuh dan berkembang dalam iman, Dan paling penting, Orang beriman, Akan selalu dirahmati. Dan Tuhan selalu melihat hati kita. Seperti cerita dalam bacaan pertama, Bisanya Paulus melihat hati orang yang dilahirkan lumpuh. Tidak bisa berdiri, Tidak bisa berjalan. Tapi hanya karena dia mendengar Paulus dan Barnabas berbicara tentang kitab suci, Paulus langsung melihat ada iman di hatinya. Dan iman itulah yang dipakai sebagai kekuatan untuk menyembuhkan dia. Cuman dengan mengatakan, Berdirilah di atas kakimu sendiri. Semoga Tuhan memberkati kita.